Ngundur-ngundur taubat, ujungnya mati duluan. Tando dia tenang, se-kata Nabi Muhammad SAW, itu tiga. Pertama, dahinya berkeringat. Yang kedua, nangis. Nangis itu bukan arti suul khotimah, husnul. Ini tando. Yang ketiga, hidungnya agak lebar. Kata Nabi, kalau tiga ini salah satunya atau tiga-tigunya ada, maka itu tando rahmat kasih sayang Allah yang dia dapat. Di siang hari ini, kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu Faslun Filjanaiz. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan tentang jenazah. Nah, ini tahun baru. Kita belajar tentang jenazah. Di sini disebutkan, Yata'ayan wajib bagi setiap hamba Allah. Wajib bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, yang dionyo itu mukallaf. Siapa itu mukallaf? Baleng dan berakal. Mukallaf artinya diwajibkan untuk menjalankan hukum syariat. Wajib bagi hamba Allah, umat Nabi yang mukallaf. Untuk apa? Al-mubadaruh. Apa artinya al-mubadaruh? Mubadaruh itu artinya bersegera. Bergegas. Alias, idak ngundur-ngundur. Tidak ngundur-ngundur. Cepat-cepat. At-taubati untuk bertawubat kepada Allah. Jadi, ibu hadirin hadirun. Yang namunya taubat itu harus menjadi gawian yang kita istiqomahi setiap hari. Terlebih sebelum kita tidur. Jangan pernah kita merasau bahwa saat ini kita tak katik doso. Nah, jangan pernah kita merasau. Dari mulai kita bangun tidur, melekkan mata, sampai kita mejemkan mata, maka yakini, pasti ada kesalahan. Pasti ada kehilafan. Pasti ada doso yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada sesama manusia. Maka, diajarkan wajib kita ini untuk menyegerakan taubat. Menyegerakan taubat jangan ditunda-tunda. Kapan wajib menyegerakan taubat kalau kita yakin bahwa kita ini telah melakukan kesalahan? Telah melakukan kehilafan kemaksiatan? Tadi habis mohongi wong. Tadi habis mudi ke wong. Habisnya pas tadi itu kita mohongi wong lagi tak sadar. Karena yang namanya kita kalau sadar, tidak bakal kita berbuat maksian. Kita ini lagi lupa dari Allah sehingga kita bermaksian. Akhirnya wong itu kita kolahi. Wong itu kita bohongi. Nah, lima menit atau setengah jam kemudian sadar. Ya Allah, wong tadi aku bohongi. Artinya, di saat kita yakin telah melakukan doso kesalahan, harus secepatnya kita tahu taubat. Nah, kalau tidak yakin, tidak yakin itu artinya perasaan secara dohirnya gawian kita sehari-hari ini, Alhamdulillah, mentok-mentoknya itu makruh beda katik yang haram. Artinya apa dia? Ida pernah ngawi kedoso secara pengetahuan kita. Nah, kan? Tapi, seperti tadi yang disampaikan, tak katik manusia yang idak berdoso. Nah, yang model idak yakin ada doso, taubatnya minimal sebelum tidur. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kita nak tidur malam, maka tidurlah dalam keadaan taiban. Tidurlah dalam keadaan bertawabat kepada Allah SWT. Ngucapkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan hari ini, baik sengaja atau idak. Sengaja baik kita tahu atau kita idak tahu. Kalau kita tahu, kita tahu bad. Tapi yang masalahnya ini, banyak maksiat doso yang kita tidak tahu bahwa itu itu doso. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita tidak tahu itu doso, maka kemungkinan kita bertawabat itu tidak katik. Maka kita minta di malam-malam hari sebelum kita tidur, Ya Allah, saya bertawabat kepadamu. Kami memohon pengampunanmu. Kami bertawabat kepadamu. Baik yang wohir ataupun yang batin. Yang kami tahu atau yang kami idak. yang kami idak tahu. Nah, kenapa kita diperintahkan, diwajibkan untuk banyak-banyak bertawabat? Alasannya kenapa? li'allah yafja'ahul mautu al-mufawwitu lahat. Supaya idak didului oleh kematian. Ngundur-ngundur tau, bad. Ujungnya mati duluan. kaget baik, masih muda juga. Kaget baik, gigi masih lengkap juga. Kagak, kaget, kagak, kaget. Ujung-ujungnya? Laju. Ujung-ujungnya mending. Belum sempat minta maaf sama fulan atau fulana. Yang pernah kita ada salah sama di, sama dia. Ujung-ujungnya apa dia? Kaget baik, santai baik. Biarlah dia sadar dewek dulu. Dia yang harus minta maaf sama aku. Singgi begini, aku kalau dia inginkan. Ini panjang cerita. Ujung-ujungnya idak tahu, bad. Sehingga didului oleh kematian. Kalau sudah mati, maka dak katik lagi istilah tau, bad. Maka ingat. Ini ingatkan. Baik, untuk yang ngomong dewek. Yang ngomong ini juga, pacak ngomong baik. Aduh juga salah, aduh juga doso. Kita samu-samu, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita dijemput oleh yang namunya kema. Kematian. Yang namanya mati itu semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Apa namanya? Maka jadilah insan yang taat, janganlah kita buat maksian. Itu hati-hati. Nah, kemudian. Disunahkan lebih lagi, diwajibkan lebih lagi untuk uang yang sakit. Nah, kalau kita sakit. Apalagi umur. Sudah umur, kemudian saya? Nah, cocok. Itulah dua plusnya. Kalau masih muda sakit, mungkin agak apa? Agak ada waktu lah. Menurut hitungan matematika kita. Tapi kalau sudah umur 50-an, 60-an, 70-an, sakit puluh. Nah, kalau lah sakit, maka itu jadikanlah sakit kita sebagai pengingat kita bahwasannya waktu kita menghadap Allah sebentar lah. Sebentar lagi. Jadi, bagi uang yang sakit, lebih diwajibkan dia untuk introspeksi diri, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan uang yang sehat. Memang betul. Yang namanya mati itu tidak harus sakit. Yang sehat juga bisa mati. Yang sehat lagi bisa mati. Apalagi yang? Nah, jangan sehinggi. Ada apa-apa sakit, aman be. Banyak uang meninggal lagi sehat. Nah, emang. Yang sehat be bisa mati. Apalagi yang? Yang sakit. Makanya lebih diwajibkan lagi dia untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disini disebutkan. Kalau kita menghadapi uang yang nak meninggal. Nak meninggal. Bukan kita yang nak. Tapi wang keluarga kita, dia lagi nak meninggal. Atau dengan bahasa kitonya, sakarotul maut. Lagi sakarotul maut. Atau dengan Indonesia, sekarat. Lagi sakarat. Lagi mustahdir. Dia lagi nunggu detik-detik dicabut ruhnya oleh malaikat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi wang yang menghadapi wang yang nak meninggal, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama. Sesuai dengan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, uhduru mautakum. Kata Nabi Muhammad, uhduru mautakum. Kalau ada wang yang nak meninggal, jangan dibiarkan dionyo dewean. Nah, makanya kalau misalnya ada wang yang sakit, diharuskan masuk kamar ICU sekalipun, ketika dalam keadaan detik-detik itu, biasanya dipanggil keluarganya. Itu mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, uhduru mautakum. Hadir. Temani orang yang akan meninggal dari kali, dari kalian. Nah, ketika kita ada di hadapan wang yang nak meninggal, Maka yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Kita ini, kalau dionyo masih pacat nengger. Masih pacat nengger, apa yang kita? Ucapkan. Apa yang kita omongkan, maka yang paling utama berikan dia kabar gembira. Berikan dia kabar? Gembira. Mak malu, cago maksud memberikan kabar gembira? Bukan, nah kau nak meninggal lah eh. Nah, bukan. Tapi maksud kabar gembira di sini, maksudnya, kau tenang-tenang. Bukan sehat. Kau tenang-tenang. Insya Allah, amal-amal kebaikan kau akan diterima oleh Allah. Jadi, berikan dia motivasi-motivasi terhadap luasnya, rahmat, kasih sayang, Allah. Kenapa? Karena ini, kata Nabi Muhammad, ketika wang yang nak meninggal, Itu dia bakal didatangi oleh dedengkotnya setan. Eh, ini detik-detik kesempatan terakhir bagi setan untuk nyari gewang. Selama kita masih hidup, Saben nai, saben waktu, saben detik, saben jam, Dia setan itu berusaha, berupaya nak menjerumuskan kita. Nak ngajak kita jadi gewang di, gewang dia. Nah, ketika kita hidup, maka kita ada taubat. Terjerumus dalam doso, taubat. Akhirnya, gawih setan, siyo-sio. Terjerumus dalam doso, taubat lagi. Gawih setan, siyo-sio. Terus. Jadi, makanya kita banyak-banyak taubat. Supaya, sebagaimana setan tidak pernah capek menjerumuskan kita dalam kesalahan, Kita juga tidak boleh capek untuk bertahun. Segunya man jadi. Gunyamlah kamu, aku taubat terus. Tapi bukan berarti, oh tidak apa-apa, bermaksiat baik, kita taubat. Bukan. Kita tetap menjaga diri, supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kalaupun khilaf, yang namanya manusia, Akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, Maka cepat-cepat taubat. Insya Allah, dosonya diampuni oleh Allah. Nah, Nabi ngomong. Kata Nabi Muhammad, Setan itu paling susah, Kalau ada umat Nabi yang berdoa untuk minta dimatikan dalam keadaan khusnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kata Nabi Muhammad, Paling susahnya setan, Itu kalau ada, kita berdoa kepada Allah, Ya Allah matikan aku dalam keadaan khusnul khotimah. Kenapa dia susah? Kalau seorang hamba Allah, Diwafatkan Allah dalam keadaan khusnul khotimah. Akhir hayatnya dia berhasil mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Wafat dalam keadaan khusnul khotimah, Maka gawian dia selamu ini. Kalau yang meninggal itu umurnya 65 tahun, Dikurang 15 berarti? 65 tahun, kurang 15. Berapa? 50 tahun dia bergawi. 50 tahun dia bergawi. Gara-gara, Ya Allah biha, ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khotimah, Meninggal. Akhirnya meninggalnya khusnul khotimah. 50 tahun, gawian dia percuma. Nah ini artinya khusnul khotimah ini Paling ditakuti oleh setan. Sebagaimana kita bermimpi, Berharap, berkeinginan, Berangan-angan, Cito-cito kita, Wafat khusnul khotimah, Setan tidak kalah. Mak-manus supaya kita ini Jangan meninggal khusnul khotimah. Mak-konyo, detik-detik terakhir itulah Setan pinter. Dia nyamai. Nyamai jadi abah kita. Nyamai jadi ibu kita. Atau nyamai jadi laki kita. Kalau kita betino. Atau nyamai jadi bini kita. Kalau meninggal duluan. Ha, bini meninggal duluan. Jadi yang meninggal-meninggal itu Bisa mari nyamai setan Menyerupai diri mereka. Datang wong tuwo. Oh iya anakku. Alang kerindu aku Samu kamu. Ini nabi yang cerita. Kalau nabi cerita, Mako Pasti ter Terjadi. Kalau tak percaya meninggal lah. Kalau tak percaya meninggal lah. Ini nabi yang cerita eh. Nabi ngomong, Di akhir detik-detik Sakarotulmon itu Setan menjelma, Menyamai. Tau pulak dia ngayi bapak kita itu mak mano. Nabi yang cerita. Menter lah dia. Jadi akhirnya apa dia ngomong. Wahai anakku. Alang kerindunya kami sama kamu. Masya Allah. Gatuh dia kan. Ketahuilah bahwasannya Setelah kami meninggal Ternyata agama Yang kami anut selama ini salah. Jadi jangan mati dalam keadaan Islam. Matilah dalam keadaan Yahudi. Atau matilah dalam keadaan Nasrah. Nasrah ini. Jangan meloi kami. Nyesel. Kato mereka. Jadi wong tuwong ngomong sama Anak. Si anak tadi melek-melek. Nah. Yang pacat nyingoknya ini Dia. Kalau kita gak pacat yang ngewangi. Ida pacat. Cuma dia yang pacat nyingok keadaan itu. Ketika kalau diomongi seperti itu. Ida mempan. Ida mempan. Apa yang dia gawa? Setan ngawa banyu minum. Eh setan ngawa banyu. Banyu minum. Banyu minum dingin. Sejuk. Gelasnya bekeri. Bekeri nget. Bekeri nget. Karena dingin tadi itu. Woi. Kau galak tak minum ini. Wong lagi sakarotulmon itu aus. Makanya bebernya galak ke? Kering. Makanya bagi kita keluarga yang ngadepi meninggal. Wong yang meninggal. Siapkan banyu. Kalau pacat banyu zam. Zam-zam. Siapkan si. Si. Si wak. Si wak ini dicelupkan ke gelas. Yang ada isi banyu zam-zam. Dibasahi. Nah ini eh. Jangan kekat ke ngerias. Ngerias maki gabang beber. Bukan. Tapi membasahi. Bebernya. Membasahi lidahnya. Supaya. Ida haus. Gampang. Ngucapkan. Dua kalimat. Atau. La ilaha illallah. Muhammadur. Nah setan ngawa banyu. Galak tak kau ini. Kalau kau galak. Melo aku. Kalau yang nak meninggal tadi. Tak kati. Wong yang nginget kenyo. Di samping. Lalu dia tegingo. Aba ibunya. Atau ngingo setan. Ngawa banyu dingin. Manggut bedia. Nge. Artinya i. Iyo. Aku melok kau. Selesai. Su'ul. Khotimah. Betepok setan. Betepok setan. Dia berhasil. Makanya Nabi Muhammad ngomong. Uhduru mautakum. Uhduru mautakum. Hadirilah. Temanilah. Dampingilah. Yang nak meninggal dari kalian. Jadi apa yang perlu kita lakukan. Berikan dia motivasi. Uy tenang. Ada Allah. Ada Allah. Allah bakal nerimu. Allah bakal ngampuni doso kesalahan kamu. Yang paling luas rahmat kasih sayangnya adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa diarahkan posisinya itu ke arah kiblat. Dadonya. Atau minimal kepala. Kepalanya ke arah kiblat. Atau minimal kakinya. Telapak kakinya ke arah kiblat. Kiblat lebih bagus lagi. Nah setelah kiro-kiro apa diajak ngomong tadi itu. Kan kadang-kadang ada yang nak meninggal itu prosesnya lamu. Ada yang prosesnya udah denger. Yang denger tadi di momenit. Selesai. Ada yang lambat. Jadi apa masa kritisnya itu berjam kadang-kadang. Nah kalau masa kritisnya butuh waktu berjam. Maka apa yang perlu kita baca. Dua. Pilihlah antara dua. Yasin. Atau surat Ar-Rakdu. Yasin. Atau surat Ar-Rakdu. Baco. Kalau paca dua-duanya. Dua-duanya. Kalau tidak paca pilih salah satu. Surat Yasin. Sama surat Ar-Rakdu. Ini bukan nak nyukori dia meninggal. Bukan. Ini harapannya berdoa. Berdoa supaya kalau dia memang masih panjang umur. Cepat-cepat disembuhkan. Tapi kalau memang umurnya sampai di sini. Maka cepat-cepat dimudahkan. Dicabur dalam keadaan khusnul khutimah. Nah sudah. Ketika dibaca ke Yasin. Dibaca ke Ar-Rakdu. Habis selesai. Nah masih. Maka banyak-banyak kita maca. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Utamakan yang masuk di kamar itu. Kalau mayat atau yang sakit tadi lanang. Yang perempuan yang muhrim-muhrim baik. Yang tidak muhrim jangan masuk. Kemudian yang muhrim juga harus tutup. Au. Aurat. Karena di waktu itu malaikat nak hadir. Malaikat nak mendekat. Kalau misalnya di tempat itu. Banyak yang bukan muhrim. Atau gambar-gambar putu-putu yang buka. Aurat. Makanya kan kalau cowok ramu dulu galak ditutupi. Diba. Dibalik. Atau dipindah di mbak dulu. Nah itu untuk apa? Supaya malaikat seneng masuk ke kamar. Tempat sakarotul. Sakarotul mod. Nah sudah. Setelah dilakukan. Alhamdulillah Ustaz. Alang ketenangnya dia meninggal. Tando dia tenang. Sakarotul Nabi Muhammad SAW. Itu tiga. Pertama dahinya bergeringan. Yang kedua nangis. Nangis itu bukan arti suul khotimah Husnul. Ini tando. Yang ketiga hidungnya agak lebar. Kata Nabi kalau tiga ini salah satunya atau tiga-tigunya ada. Maka itu tando rahmat kasih sayang Allah. Yang dia dapat. Yang dia dapat kenam. Kenapa kok dia bisa nangis. Kok dia bisa berkeringat. Karena dia bagusan nonton. Bagusan nyinguk. Apa yang dia jinguk? Yang dia jinguk adalah tempat yang telah disiapkan oleh Allah ketika dia sudah meninggal. Jadi pas dia nak meninggal. Itu Allah jinguk ke? Ini tempat kamu. Setelah kamu meninggal kaget. Jangan takut. Ini di surga. Ini kamar kamu. Ini nikmat yang bakal kamu dapatkan berkat amal-amal soleh yang kamu lakukan. Maka dia berkeringat senang. Lalu nangis juga karena terharu atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah. Kalau dia sudah meninggal. La ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia meninggal. Maka kita disunahkan untuk menutup mata sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati rasulillah. Apa di bacanya? Bismillah. Wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Nah jadi apa namanya? Kita sambil nutup. Sambil kita nutup sambil kita macu. Bismillah. Wa ala millati rasulillah. Artinya apa di yuk? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Wa ala millati rasulillah. Semoga yang wafat. Itu dalam keadaan membawa agama yang dibawa dakwah oleh rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sal wasalam. Kemudian baco. Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu fil mahdiyin. Anak ulangi. Pertama. Bismillah wa ala millati rasulillah. Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu fil mahdiyin. Sudah bisa dicatat? Oh tinggal dibuka. Mangdayat. Aduh. Aduh. Kalau yang punya youtube eh. Anak ulangi. Bismillah. Wa ala millati. Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu fil mahdiyin. Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu fil mahdiyin. Apa dia artinya? Allahumma gfirlahu. Ya Allah ampunilah dosanya. Kalau laki-laki warhamhu dan kasihanilah dia. Rahmatilah dia. Warfa' darojatahu angkatlah derajatnya fil mahdiyin diantara orang-orang yang engkau rahmah rahmati. Nah ini. Jadi. Kalau perempuan tinggal diganti. Hu diganti. Ha. Jadi. Bismillah wa ala millati rasulillah. Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu. Allahumma gfirlahu fil mahdiyin. Sudah hafal? Hayyah. Hayyah. Bareng-bareng. Bismillah. Bismillah. Wa ala millati. Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu fil mahdiyin. Anak ulangi. Ibu-ibu halu. Bismillah wa ala millati rasulillah Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu. Fil mahdiyin. Fil mahdiyin. Fil mahdiyin. Nah sudah. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Satu. Dua. Tiga. Bismillah. Bismillah. Rasulillah. Allahumma gfirlahu warhamhu warfa' darojatahu fil mahdiyin. Nah sudah. Nah kalau yang belum sudah. Nyari wong yang sudah. Nyari wong yang sudah. Tinggal dicat. Tinggal dicatat. Nah sudah. Kemudian setelah ditutup matonya. Wa yushaddu lihyahu bi syai'in li'allah yanfatiha famuhu apodiyo. Wa yushaddu lihyahu di ikan. Dikebet. Ujung dagunya. Dikebet. Dipucuk. Supaya mulutnya tidak terbuka. Terbuka tidak ternganga. Alias tidak ma. Ngap. Tidak lemak nyingoknya. Karena minta maaf. Yang masuk. Ketika nyingok jenazah. Kadang-kadang gak lah ngomong yang gak penting. Ini perlu juga ibu-ibu. Kalau kita ngelayan. Jangan nyanyes gino. Jangan nyanyes gino. Ngelayan itu tugasnya. Kita nak ngibur yang ditinggal. Sama no'akan yang mening. Meninggal. No'akan yang meninggal. Dan berikan hiburan kepada yang ditinggal. Jangan kita tanya. Ngapo. Sakit apa. Mana aku pengen nyingok. Pengen nyingok. Nyingok juga tidak no'akan. Seketak nyingok. Ya Allah. Langkesegemnyu. Nah. Jangan. Jangan. Ya Allah. Langkesegemnyu. Oh. Jangan. Njuklah motivasi. Jadi karena untuk menghindari. Omongan-omongan seperti inilah. Mako. Kesian mayat. Mayat ini kesian. Dia punya rasa malu. Lebih hebat dibandingkan di saat dia masih hidup. Mako hati-hati. Jangan. Ah tak lah. Kelara apa. Biasa dia digalak. Main basing-basing juga. Jangan. Jangan. Kesian dia. Dia punya malu. Mako. Setelah ditutup matonya. Mbak cari kain. Cari kain. Kain apa terserah. Yang penting kain. Mbak kain. Jangan tali. Apalagi tali bancing. Jangan tali bancing. Mbak kain. Udah kati ustaz. Cari seperi apa sepera. Seperi apa sepera. Gonteng. Nah kebeti. Sementara. Atau kain gasa sementara. Ini sebelum datang Bilal. Bilal untuk lanang Bilal. Kalau beti ini Bilal juga. Sebelum datang Bilal. Kalau ada Bilal. Pacak dia. Ngugusinnya. Ini kan kadang-kadang. Yang meninggal ini di rumah sakit. Jam 2 malam. Atau di rumah kita. Jam 2 belum ada uang. Kecuali keluar. Keluargu. Mako. Daripada kita. Keluargunya. Harus. Pacak. Ngawike. Ini. Apa yang perlu kita. Apa istilahnya itu. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Kalau dia lukun-lukun. Tapi ini lo gak meninggal kan. Mak Manu ngugusinnya tadi. Tutup mata. Sambil berdoa. Bismillah. Wa ala milati rasulillah. Allahumma gfirlahu. Warhamhu. Warfa' darujatahu. Fil mahdiyin. Setelah kita baca doa tadi. Mayit tadi ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Bangun lagi. 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 Jangan. Habis ini doa ke. Sudah. Setelah itu. Mbak keber. Lihya. Apa lihya tadi. Ujung dah. Ujung dagu. Fungsinya apa. Supaya mulutnya. Ida tebu. Tebuka. Kemudian setelah itu. Wa talinu mafasilahu al. Amafasilahu. Fayrodu sa'iduh ila adudih. Yang ketiga adalah. Buka pakaian yang dia paki. Ketika dia meninggal. Sebelum dibuka. Sebelum dibuka pakaian tadi. Lembutkan. Mafasilnya dilem. Apa itu mafasil? Persendian. Nah. Persendian itu dilembutkan. Karena kata ulama. Begitu roh ataupun mayat ini. Dia nak meninggal. Itu dia masih ada panas. Masih ada anget. Belum dingin. Kalau sudah dingin. Maka. Ida pacak dilem. Sago dilembutkan. Maka pas lagi anget. Nah. Dilembut-lembutkan. Kan. Dilembutkan. Lalu. Sedekatkan. Nah. Sebelum itu. Dibuka. Pakaian. Yang dia pakai. Penting ibu-ibu. Pas muka. Kalau jenazahnya laki-laki. Maka. Jago auratnya. Kalau pacat yang bukanya lanang juga. Nah. Lanang juga. Tapi jangan. Minta maaf. Ada orang yang galak basing-basing. Dia di apa. Dibuka. Terbuka. Tengangak. Tengangak. Lah. Itu tidak bagus. Jadi caru mukanya. Siapkan dulu. Kain yang panjang. Tutupkan dulu. Baru buka. Dari bawah. Bawa kain. Bukan bawa meja. Eh. Kalau bukan bawa meja. Dari bawah kain. Diangkat. Nah. Iba kato motil ma'ini. Ini jadi ma'innya. Jangan. 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 Tengah usah. Tengah usah. Iba kato ma'ini. Nah. Nah. Ditutup ilat dulu. Nah. Dibuka sambil. Pelan-pelan. Digunting. Jangan usah nak. Kancing iku-iko yang digunting. Kalau itu buat apu juga. Kan. Panas. Gepot. Apu lagi. Kalau yang meninggal itu perempuan. Pakai das. Das. Jadi pelan-pelan. Jangan sampai terbuka aurat perempuan atau mayit laki-laki tersebut. Kenapa? Tadi alasan nyosamu. Karena mayit lebih merasakan malu. Dibandingkan di saat dia hidup. Nah. Sudah. Setelah dilembutkan. Setelah dilembutkan. Jadi apa dia? Setelah dibukakan baju. Ditutup dengan kain khafif. Apa itu khafif? Jangan tebel-tebel. Tipis. Kalau tebel-tebel panas. Jadi bener-bener. Yang gak suka dia. Kalau dia meninggal lah. Jadi ini. Apa namanya? Kadang kita ini galak belapis-lapis. Kain apa kamu nyebutnya? Sepri panjang ya? Sepri apa sepera? Nah. Yang panjang-panjang itu kan? Nah. Itu ditutup. Jangan tebel seperti ini. Jangan tebel. Panas. Batik lamu itu. Sikok mau ngomong. Semage. Nah itu yolalah. Yang lamu itu tipis. Ditutupi. Diotip. Aduh. Masih aduh. Masih aduh. Kalau gak katik minjem sama yang aduh. Ditutupi dengan kain yang tipis. Tapi ingat. Jangan terlalu tipis. Sehingga kejinguan bentuk. Eh kejinguan aurat. Jangan. Babayang itu jangan. Nah. Kemudian ditutup. Nenjuklah. Apa namanya. Apa namanya. Ida. Bukan. Bantal-bantalan. Supaya tidak terbuka. Lalu dipucuk perutnya. Ditaruh. Sesuatu yang berat. Kalau kita ini kan. Maki gunting. Enggak lah eh. Maki gunting atau maki yang apa. Itu. Itu eh. Taruh di pucuk perutnya. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bebas. Ida harus itu. Apa baik. Yang penting. Syaiun satilun. Bendanya berat. Untuk apa. Supaya perutnya. Ida. Nah. Kalau waktu kecik dulu. Waktu kecik dulu. Maki apa tadi. Namanya. Kacip. Kacip. Nyangkuh. Itu buat apa. Nyangkuh. Mungkin dari biar apa. Nabi. Biar aman dari apa-apa. Oh ida. Maksudnya. Nabi. Maksudnya. Ulama. Supaya perutnya. Ida. Besar. Ida. Mengem. Ida. Mengembang. Nah. Ini. Yang diajarkan. Nah. Apa namanya. Tentunya. Diarahkan ke arah. Qiblat. Nah. Diarahkan ke arah Qiblat. Ini kalau pas sudah. Mening. Meninggal. Lalu. Lalu. Apa namanya. Setelah itu. Sambil menunggu proses. Apa. Pengurusan jenazah. Baik. Dimandikan. Atau yang lain-lainnya. Maka. Kalau ada orang yang ngelayan. Maka juga jangan. Ibarat kata. Sering-sering dibuka. Yang boleh mukanya orang tertentu baik. Orang tertentu baik. Apa lagi. Kalau. Minta maaf. Kalau yang meninggal itu-itu. Ada ceritanya. Maksudnya. Maksudnya sakitnya. Mungkin ada masih darah metu. Atau. 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 Yang kira-kira. Kalau dibukakan. Dijingokkan. Bakal banyak. Cengcong. Bakal banyak omongan. Maka jangan. 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 Ini rahasio. Yang wajib. Untuk dijago. Oleh keluar. Keluarga. Nah. Setelah itu. Alangkah baiknya. Sembari menunggu proses tersebut. Yang ngelayan ini. Perlu ibu. Ini kita hidupkan adat istiadat. Yang lama. Kalau dulu kacang. Kacang. Kacang mega. Supaya tidak ngobrol. Eh maco tahlil. Atau maco kulhu wallahu ahad. Atau baco-baco yang lain. Atau kalau perlu juga disiapkan. Quran jos-josan. Quran jos-josan. Ini Quran yang belum dibaco. Ini jos yang sudah dibaco. Mako kalau yang datang. Begitu dia datang. Tinggal milik. Nak model ringkas. Embe kacang ngabang. Nak model panjang. Embe jos al. Al Quran. Jangan dibukakan. Kesempatan. Untuk kelakar kok. Kosong. Jangan. Sayang. Kesian. Karena ini yang dibutuhkan. Bukan ke lakang. Tapi yang dibutuhkan adalah doa. Lalu ibu. Siapkan. Siapkan. Yang namunya. Mayit. Ketika dia. Menunggu proses. Pemandian dan lain-lain. Siapkan. Wawangi-wawangian. Atau yang dikenal dengan. Dupa. Atau buhur. Eh. Yang asap-asap itu. Eh. Gatau gak. Gahru. Jangan maki yang lidi-lidi itu. Baunya udah lemak. Eh. Bau yang lidi-lidi itu. Eh. Nah. Jangan. 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 Cari yang lain. Wungayib. Eh. Wungayib. Beli di toko-toko yang ungroh haji. Biasanya ado. Nah. Beli itu. Supaya. Kalau ado. Aroma. Yang idah sedem. Dari mayit. Jenazah yang meninggal tadi. Samar-samai. Dengan. Aroma. Tadi. Eh. Yang kedua. Fungsinya. Bau wangi. Ngundang. Malaekat. Kalau malaekat datang. Banyak. Maka semakin banyak. Rahmat. Allah. Subhanahu. Wata'ala. Nah. Ini apa yang perlu untuk kita lakukan di saat kita menghadapi wong yang meninggal atau yang akan meninggal. Nah. Terakhir. Ini sebagai apa namanya informasi dari Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad. Faham? Tidak. Aku diaktifkan. Kata Nabi Muhammad. Inna masalal mu'mini. Permisalan orang yang beriman. Fit dunia ketika dio di dunia. Kamasalil janin. Seperti permisalan ja janin. Fibat ni ummihi. Di dalam perut ibu-ibunya. Jadi katanya Nabi Muhammad. Kita di dunia ini. Ibarat kita di perut ibu kita masing-masing. Jadi pengumpamaannya seperti itu. Pas kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Dikeluarkan alias dilahirkan. Iza khoroja minha baka. Eh baka. Kita na nangis. Baka kita nangis. Alam makrojih di saat dikeluarkan. Bayi kalau dikeluarkan, dilahirkan itu pasti na nangis. Kalau tidak nangis malah takut gitu. Ini bayi ini aduh apa kok. Ida nah. Ida nangis. Nangis. Normalnya mayoritas bayi itu nah. Nangis. Sampai akhirnya dia bisa melihat sinar. Bisa mendengar suara. Dan lain-lain. Akhirnya dia betah hidup di dunia. Ida galak balik ke pengur rahim. Ibu lagi. Bener gak? Atau gak kita yang sudah lahir pengen masuk lagi? Tidak kan? Itu kan? Yang namanya bayi di perut begitu keluar nangis itu kenapa? Karena dia menganggap perut itu lebih nyaman dibandingkan di luar. Makanya nangis. Nah setelah nyikmat dunia. Oh ternyata dunia ini lebih nikmat dibandingkan perut ibu. Kalau perut ibu memang lemah. Ida usah bergawe. Dapet makanan. Ida payah berpikir. Biarlah ibu kita yang mikirnya. Biarlah ibu kita yang susahnya. Tapi begitu keluar kita. Nyingok. Ternyata dunia ini lebih lemah. Maka gak kata manusia yang sudah lahir. Pengen balik ke perut ibu. Ibunya. Itu perumpamaan kata nabi. Nah sebaliknya. Begitu manusia nak meninggal. Mumin. Orang mumin ini nak meninggal ketika detik-detik dia nak meninggal. Yafzauh dia takut. Ada yang berani nak meninggal. Yang berani meninggal tunjuk tangan. Belum siap. Kita kalau-kalau belum siap meninggal. Belum siap. Belum siap. Yang wong yang sehebat apapun. Dia pasti khawatir. Takut. Merasa belum si. Belum cukup amal ibadahnya kepada Allah. Nah. Ketika dia nak meninggal. Dia takut. Begitu dia meninggal. Nangis. Tapi nangisnya mega. Dia nangis ya. Senang. Dan ketika dia melihat. Ternyata setelah meninggal. Ini nikmatnya. Lebih nikmat daripada dunia. Mako dia idak galak. Lagi balik ke du. Sebagaimana bayi idak galak. Setelah dilahirkan. Balik ke perut. Ibunya. Itulah perumpamaan. Wafat meninggal. Bagi orang yang beri. Beriman. Bagi wong yang beriman. Kata nabi. Kematian itu ibarat kadu dari Allah. Kalau wong yang beriman. Allah ngenjuk kadu. Kadunya adalah kemat. Kematian. Karena dia akan berjumpa dengan Allah. Tapi bagi wong yang dionjuk. Bukan wong yang beriman. Banyak maksian. Banyak salah. Belum sempat tahu. Tau bad. Mako. Di saat. Nak meninggal. Takut. Bukan main. Kenapa. Karena dia nyinguk. Apa yang Allah siapkan. Siksaan. Di neraka. Maka. Di saat dia meninggal. Maka dia pengen. Kebalikannya. Pengen mbak. Pengen balik. Balik ke. Aku nak siap-siap dulu. Tapi pencuma. Maka hadirin. Hadirun. Ibu-ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Ayo kita siap-siap. Banyak-banyak bertaubat. Semoga dengan memperbanyak taubat. Kita akan dipersiapkan oleh Allah. Wafat dalam keadaan husnul khutimah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah kita panjang umur. Rezki luas. Rezki barokah. Yang halal. Yang bermanfaat. Badan kita sehat. Afiat. Digunakan untuk taat ibadah. Ibadah kepada Allah. Istiqamah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah meninggal. Maka kita minta meninggalnya di rumah. Baiklah. Tidak usah di rumah sakit. Meninggalnya husnul khutimah. Meninggalnya muda. Ida nyusa ke kita. Ida nyusakan wonglah. Wonglahin. Insyaallah. Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.